kanva ninja wow desain pakai kanva jalan ninjaku hai semuanya kembali lagi bersama Fiona dari kanva ninja di tutorial hari ini aku akan ngajakin temen-temen untuk bikin desain sertifikat menggunakan aplikasi kanva free nah disini teman-teman kita akan buat dulu sertifikatnya kemudian aku akan kasih hidden tips and trick buat teman-teman supaya kalian nggak perlu satu-satu lagi input nama dari peserta yang mau dikasih sertifikatnya karena itu yuk kita langsung masuk ke tutorialnya tanpa berlama-lama lagi seperti biasa Tonton bisa masuk dulu ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu kalau sudah Tonton bisa ke bagian bar search kalian ketikan aja sertifikat nanti akan muncul rekomendasi template seperti ini ada dua sertifikat yang landscape dan juga sertifikat yang portrait kalian boleh pilih mau yang portrait atau mau yang landscape kalau disini aku akan pakai yang landscape setelah kalian klik biasanya akan muncul seperti ini kalian boleh pilih template mana yang mau kalian pakai diperbolehkan banget loh teman-teman kalau kalian mau pakai template tapi untuk saat ini aku akan bangun template-nya atau desainnya dari nol begitu sudah masuk ke blank page desainnya kita kalian bisa ketik dulu teks kemudian at a heading masukin aja kata yang paling utama yaitu sertifikat kita ganti dulu font dari sertifikatnya disini oke teman-teman boleh pilih font apapun yang mau kalian pakai biasanya pemilihan font ini tergantung dari tema acaranya teman-teman kalau misalkan temanya tuh lebih kekeluargaan atau friendly itu biasanya pilihlah yang handwriting tapi kalau misalkan teman-teman webinar yang kesannya serius pilihlah font yang lebih serius seperti sans serif dan juga serif seperti itu kalau disini aku akan memberikan atau membuat sertifikat yang kesannya vintage jadi aku akan cari dulu font yang vintage sudah muncul aku akan pilih yang Broxire berbesar taruh di sebelah kiri kemudian tambahkan lagi text add a subheading kita ketikkan dengan bangga sertifikat ini diberikan kepada perkecil karena disini aku pakai yang Broxire berarti di tulisan sertifikat ini diberikan kepadanya aku ganti jadi yang serif aku cari dulu yang serif aku pakai yang indria serif aja sip dideketin kalau sudah teman-teman bisa masukin garis teman-teman bisa sehari lewat elemen lain seperti ini atau di bagian elemen kalian Scroll aja disini ada tulisan lines and shape kalian boleh klik disana nanti akan muncul seperti ini masukin aja satu garis kita berbesar garisnya copy paste lagi tulisan yang sertifikatnya ini diberikan kepada kemudian tonton ganti keterangannya apa nih sertifikat ini tuh dikasih kenapa sebagai apresiasi atas partisipasinya sebagai misalkan sebagai pembicara di webinar desain mudah desain mudah pakai tanfa pada tanggal 19 November 2022 nah contohnya seperti ini ya teman-teman perkecil dulu aku pakai line left taruh kita sudah punya dasarnya nah kemudian teman-teman jangan lupa kita hias kita hias pakai apa aku sih paling sering pakai shape aja yang dasar basic shape kayak kotak bulat segitiga dan lain-lainnya atau garis juga nggak masalah tapi teman-teman juga bisa masukin border sini ketik aja elemen border kalau kita lihat disini udah banyak beberapa contoh-contohnya disini aku akan pakai yang simplified mugal natural motif corner border kita klik kita putar dulu sampai 180 derajat kita ganti warnanya aku mau buat warna merah deh kita geser disini disini kode hexnya hashtag b6 2 3 1 tentu bisa memasukkan kode hex yang sama copy paste taruh di sebelah ujung atas warna yang lainnya juga kita ubah jadi warna merah ya klik aja yang warna merah kemudian ketik change all kalau sudah ini bordernya aku copy paste satu kali lagi perkecil dan kita rotate taruh di sebelah kiri kita perbesar dulu teksnya atur posisinya jangan lupa teman-teman ini kan sertifikat berarti kita harus ada tanda tangan pengesahannya siapa nih yang biasanya bertanggung jawab untuk mengesahkan sertifikat bisa ketua acara atau mungkin ketua BEM ketua HIMA ketua OSIS atau mungkin pebicaranya dan lain-lainnya jadi teman-teman bisa masukin dulu next disini kita ganti namanya misalkan namanya Renata Abigail siapa nih Renata Abigail sama ketua acaranya kita kasih rata tengah taruh di sebelah kanan namanya akubol terus teman-teman bisa memasukkan tanda tangan dari pengesahannya disini kalian bisa langsung upload aja ke Canva atau teman-teman bisa bikin dulu tanda tangannya gimana caranya ya pas tau nih ya teman-teman bisa masuk ke Google kemudian kalian ketik aja online signature .com pilih yang paling atas online signature.com nanti kalian akan masuk ke halaman website seperti ini nah disini teman-teman bisa upload aja hasil tanda tangan kalian di kertas putih atau kalian juga bisa langsung gambar disini kalau aku sih lebih sering gambar aja langsung di websitenya kalau mau lebih muda teman-teman bisa buka via HP biar kalian lebih gampang aja buat bikin tanda tangannya tapi disini kan aku bukanya pakai website teman-teman sisa langsung goretin aja tanda tangan kalian misalkan sip nah kira-kira kayak gini nanti kalau misalkan kurang cocok kalian klik clear ganti lagi tantangannya misalkan nah kayak gini kalau udah selesai kita klik save muncul pop-up seperti ini teman-teman langsung aja klik yang download signature baru deh kita kembali lagi ke kanvanya disini terus teman-teman upload tanda tangan tadi kalau kalian bikin pakai online signature.com itu dia akan secara otomatis jadi PNG transparan teman-teman kita perkecil dulu supaya lebih gampang perbesar taruh di sebelah kanan oke teman-teman juga bisa memasukkan logo universitas logo sekolah atau logo penyelenggara acara tersebut karena disini aku gak punya logo sekolah atau universitas atau apapun jadi aku akan masukin logo abstrak aja yang ada di kanva logo abstrak masukkan yang ini aku ketemu yang ini jadi aku akan pakai yang pertama taruh di sebelah atas logo yang kedua aku pilih yang ini sama di perkecil taruh di bagian atas kalau sudah teman-teman kalian klik share kemudian download dalam bentuk PNG mungkin kalian bertanya-tanya Kak Vioni kok di download dalam bentuk PNG dan gak ada namanya ya nah ini aku kasih tahu nih tips dan triknya teman-teman kemudian kalian ketik certiface nanti di halaman pertamanya akan muncul seperti ini certiface.co website yang satu ini bisa bantu teman-teman untuk input nama dari pemilik certifikatnya kalau misalkan teman-teman punya 1500 anggota webinar wah baik banget tuh kan gak mungkin kalian input satu-satu pusing nanti kemudian teman-teman tarik aja certifikatnya ke website-nya secara otomatis dia bakal seleksi seperti ini muncul baru kalian klik di sini ada tanda dynamic text-nya kalian perbesar cukup di klik aja gak usah diapa-apain posisikan di tengah design kalian juga boleh mengatur nih teman-teman mau pakai font apa misalkan mau pakai font yang jenisnya play atau misalkan teman-teman mau pakai yang April fatface itu juga gak masalah teman-teman boleh pilih font apapun yang kalian mau pakai kemudian kita bisa juga pilih warna yang mau kita pakai coba ya kita balik lagi ke sertifikat kita tadi kode hex-nya apa kita copy paste masuk lagi ke sertifize kita paste oke kalau sudah teman-teman ke bagian input terus kalian klik manage input di sini kalian bisa copy paste aja nama-nama yang udah kalian punya ini aku contohin ya kalian bisa masuk aja dari Excel jadi pertama teman-teman masukin dulu semua namanya kalian di Excel ya misalkan Damian A Yahya terus ada Dorothy Eloise sebentar ya aku akan tulis yang banyak dulu buat kasih contoh ke teman-teman oke disini sudah aku tulis beberapa nama kita select aja semua namanya kemudian copy dan balik lagi ke websitenya kita klik paste teman-teman klik save kalau sudah tersimpan nanti dia akan ada notifikasi seperti ini your input has been safe kita X aja kemudian teman-teman kembali ke general general dan kalian klik generate certificate disini kalian bisa pilih formatnya mau jpg atau pdf disini aku akan pilih yang pdf kita klik generate sisa ditunggu aja nanti dia akan secara otomatis terdownload nih kita coba cek ya hasilnya seperti apa masuk ke download disini kita unzip dulu extract all nah kalian bisa lihat kan disini sudah langsung terus pisah otomatis nih dari Amanda Aramita Bodoni Abigail pokoknya udah terseleksi lah semuanya dan kita coba preview satu per satu ya teman-teman nah sudah langsung tertulis wih keren banget ya jadi teman-teman gak perlu input lagi satu-satu di copy paste di kanvanya baru nanti di download lagi satu-satu sisa kalian masuk aja dan pakai aja website ini secara otomatis dia bakal ngaturin namanya siapa dan juga ngedownload dalam bentuk pdf atau jpg simple banget kan semoga aja tutorial ini bisa membantu teman-teman membuat sertifikat menggunakan kanva dan jangan lupa jangan cuma ditonton doang tapi dipraktekin juga nih tutorialnya aku tunggu hasil karyanya kalian di instagram story jangan lupa tag aku di at kanva ninja dan pakai hashtag go kanvasyen sampai jumpa di tutorial dan tips and trick berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih